selamat menikmati udah tinggal berapa deh masih ada di kantong manis-manis ini jeruk Kalimantan Barat kalau kata orang di Jakarta itu jeruk apa Pontianak dia sampai jilat-jilat kalau dulu tuh dek bunda pernah waktu operasi AT itu di Jakarta tukang jual jeruknya tuh pedagang jeruknya disana tuh ngomongnya gini jeruk Pontianak jeruk Pontianak katanya gitu padahal bukan dari Pontianak teman-teman jeruk ini jeruk ini aslinya itu dari dari mana ya anda sambas ya ya anda dari sambas singkawang singkawang juga enggak singkawang juga kan penghasil jeruk itu yang utama di Kalimantan Barat itu di sambas karena memang bunda dulu waktu kecil pernah ke sana berkunjung ke keluarga terus langsung ngambil jeruknya itu metik di pohon jeruknya teman-teman inilah jeruk Pontianak tapi dikenalnya Pontianak sih ya kalau bilang jeruk sambas mungkin orang-orang di luar Kalimantan Barat enggak ngerti karena taunya jeruk Pontianak gitu disana tuh jeruk jeruk Pontianak itu gede-gede dalam hati bunda ditawarin jeruk Pontianak bunda aja dari dari Kalimantan Barat gitu kan tapi disini jeruk-jeruk kecil begini juga ini Masya Allah manis banget teman-teman tuh yang kayak dede buka tuh Masya Allah deh coba deh buka deh buka deh teman-teman lihat deh Masya Allah belah dua deh coba deh cicip deh bismillah tangan kanan dong tangan kanan manis jadi tadi manis ya uuuh jadi juga manis teman-teman enggak enggak segar banget mana kalau di Pontianak ada kebun jeruk enggak ya ada ya daerah mana sih siantan ada di Pontianak teman-teman di daerah siantan tapi memang kalau yang banyaknya raja jeruknya ibaratnya itu ya disambas ya anda ya kan nah gitu teman-teman disambas ya ini bunda buka lagi ya wow coba deh manis alhamdulillah manis semua kan deh udah beli deh memang kalau disini tuh biasanya alhamdulillah yang jeruknya tuh jujur teman-teman kalau disini guna kan disintang ya manis benar punya bunda ya kan deh jadi kalau beli jeruk tuh bisa ditanya manis gak nih deh kalau kata mereka asam manis berarti kita pilih-pilih tuh ada yang manis ada yang asam teman-teman nah kalau memang misalnya apa kata mereka manis maka akan memang betul-betul manis semua biasanya begitu teman-teman kalau disini atau kalau kata mereka asam manis berarti itu antara gabungan asam dan manis tapi biasanya emang kalau asam manis itu berarti kita gak usah ragu gak usah takut insya Allah itu pasti banyak yang manisnya teman-teman dan dipilihnya itu kalau bunda nah yang begini nih nih nah ini ciri-ciri yang manis banget nih yang ada hitam-hitamnya terus yang glowing-glowing terus yang udah agak kuning-kuning yang gak terlalu hijau nah kayak gini-gini ini juga manis nih seperti ini tuh ya tuh seperti ini kulitnya tuh insya Allah manis walaupun bukan jeruk madu ya kalau jeruk madu sih biasanya hijau-hijau juga biasanya manis sih jeruk seperti ini pun ini hanya 10 ribu per kilonya bahkan kemarin sempat bunda ketemu 25 ribu 3 kilo murah kan dia mau dia mau oke bunda sambil makan kita tutup dulu ya sekian vlog kali ini vlog makan jeruk dan cara mengenali jeruk yang manis terima kasih sudah menonton dan video ini jangan lupa subscribe-nya dukung kami terus ya minta doanya semoga kami segera monetisasi keluarga janah ya ini benar-benar memang bunda udah lama banget gak ngonten di youtube jujur lagi di pas apa ya ya sekarang udah mulai mau berusaha ngonten lagi semoga dikasih jalan sama Allah terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup kabunda selamat menonton